Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu Yaitu tentang potensi dan usaha terkait keberagaman ekonomi Yuk sama-sama kita simak penjelasan video berikut ini Faktor yang mempengaruhi keberagaman ekonomi Yang pertama pengetahuan Yang kedua keterampilan Yang ketiga latar belakang pendidikan Yang keempat kerja keras Dalam era globalisasi ini banyak masyarakat yang memilih belanja ke supermarket Karena tempatnya bersih dan nyaman Bisa langsung memilih barang yang disukai Tidak perlu tawar-menawar harga dan mutu barang terjamin Selanjutnya upaya yang dilakukan agar pasar tradisional tidak dilupakan Yang pertama membatasi perizinan pasar modern Seperti supermarket dan mall Yang kedua pemerintah memberi dukungan agar pasar tradisional menjadi lebih bersih, segar dan terkesan lapang Selanjutnya Sikap cinta tanah air Sikap cinta tanah air adalah bahwa kita sebagai warga negara harus merasa bangga terhadap tanah air Indonesia Sebagai wujud dari rasa bangga itu Kita harus menampilkan identitas kita sebagai rakyat Indonesia yang cinta pada tanah air Salah satu contohnya bahwa kita mencintai tanah air yaitu kita mencintai produk dalam negeri atau produk Indonesia Berikut ini merupakan manfaat cinta produk dalam negeri Yang pertama meningkatkan pendapatan negara Yang kedua menunjukkan rasa cinta terhadap produk Indonesia Yang ketiga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yang keempat memperluas pasaran produk Indonesia Dampak negatif adanya produk asing di Indonesia Yang pertama munculnya liberalisme Yang kedua menurunnya pembelian produk dalam negeri Yang ketiga ketergantungan pada produk asing sehingga menghilangkan kecintaan produk dalam negeri atau produk lokal Oke teman-teman cukup sekian materi pada hari ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!